Intro Dilansir dari viva.go.id KPU akan tetapkan hasil pemilu pada 25 Mei Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan pemenang pemilihan presiden pada 25 Mei 2019 Hal itu bisa dilakukan jika hasil rekapitulasi suara yang diumumkan pada 22 Mei 2019 Tidak digukat ke Mahkamah Konstitusi Menurut Ketua KPU Arief Budiman Tahapan itu sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Pemilu Namun bila perolehan suaranya disengketakan Mereka akan menunggu sampai selesainya proses sengketa Tapi kalau tidak disengketakan Maka dalam waktu 3 hari setelah 22 Mei 2019 Akan kita tetapkan Ujian Arief di KPU Jalan Imam Bojol, Jakarta, Kamis 16 Mei Arief menyampaikan jadwal serupa juga berlaku terhadap hasil bilek KPU memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang mempersoalkan hasil pemilihan calon-calon wakil rakyat itu Untuk segera mendaftarkan gugatan Setelah hasil akhir rekapitulasi diumumkan Perolehan kursi atau parpol dan penetapan calon legislatif terpilihnya dilakukan setelah tidak ada sengketa Kalau ada sengketa, dilakukan setelah putusan sengketanya keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!